Terima kasih telah menonton! 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 Gitu-gitu aja. Banyak keberhasilan yang dihasilkan dengan spirit iseng-iseng. Lo pernah denger gak sih di infotainment wawancara artis gitu ya. Ya aku sih dulu cuma ngajakin temen aku casting. Akhirnya dia gak kepilih, aku yang kepilih gitu. Lo sering gak sih denger gitu? Nah, itu apa yang gue lakukan malam ini. Gue mau jadi orang itu. Waktu itu sih aku cuma iseng-iseng jadi openernya Adri. Sekarang aku yang terkenalinya. Enggak. Dan one day udah ada di titik itu. Lo semua saksinya anjing nih dia dulu bener ya. Dia udah cita-cita terkenal tuh dari dulu tuh. Terus temen lo nanya. Terkenal? Iya. Dia judul openernya Adri. Maaf, Adri. Iya. Adrinya udah gak terkenal saat itu. Jarang-jarah openernya ngerosting yang punya show ya. Jadi spirit iseng-iseng. Banyak keberhasilan di dunia ini yang berhasil karena iseng-iseng. Gue kasih contoh. Justin Bieber. Emang dia ikut kontes-kontes nyanyi? Ngirim-mirim demo ditolak? Enggak. Dia lagi iseng main litar. Ibunya ngerekam di video. Di upload di Youtube. Dilihat sama manajer musik. Ya kan? Akhirnya dikenalin lah sama Asher dan akhirnya jadi terkenal. Spirit iseng-iseng. Gak ada tuh Justin Bieber ngaku-ngaku anak yatim. Ikut kontes di TV. Gak. Gak ada. Gak, gak ada. Gak ada. Itu ya entertainmentnya. Yang seriusnya lagi Isaac Newton. Dilihat tau Isaac Newton? Penemu teori gravitasi. Dia nemu teori-nya di mana? Lagi bengong di bawah pohon apel. Ini ilmuwan apel-abang lojek. wuh aku jatuh nih ah dia udah gravitasi dah insta story itu yang di luar di Indonesia ada di Indonesia hal yang paling terkenal barang yang paling terkenal yang terjual di luar negeri itu dari hasil iseng-iseng kopi luar gue kasih tau ya siapa orang pertama kali yang niat banget nyeduh tai ke dalam kopi gak ada pasti iseng-iseng iya kan iya kan bu kopi dong bu wah pak abis pak adanya tai yaudah boleh nih bu gak gak ada kayak gitu gak ada ini gue kasih tau sejarahnya ya biar lu pada pintar dikit daripada cuma ditai-tai adri ruang ya kopi luar itu ada di Indonesia dari tahun 1800 jaman Belanda dulu tuan tanahnya Belanda petaninya orang Indonesia di perkebunan kopi orang Indonesia nya gak boleh minum kopi bayangin nanam doang nah ini gue yakin nih ada satu petani yang udah kesel banget sama menirnya bangsa di Belanda nyuruh-nyuruh bikin kopi gue campur tai lo campur tai dikasih lah ke menirnya enak enak nih gitu jika lo bakal kopi lo kayak gitu gue gak setau ya spirit iseng-iseng yang ketiga alasan gue pengen jadi eh bukan pengen nyobain stand up comedy karena tahun lalu tuh persis tahun ke 10 gue siaran gue ngerasa anjing gue ngapain lagi udah 10 tahun gue udah bingung terus gue coba melihat mereview apa yang udah gue lakuin selama 10 tahun terakhir dengan cara menggoogling nama diri sendiri ciri-ciri orang depresi sudah mulai menggoogling namanya sendiri ya keluarlah account twitter gue facebook sama judul skripsi udah gue berharap ada yang nulisin halaman wikipedia gak ada terus gue mikir iyalah apa sih yang pernah gue capai selama 10 tahun terakhir nih gue review-review apa yang membedakan gue dari penyiar-penyiar radio lain di Jakarta yang bisa gue dapat adalah gue satu-satu yang penyiar radio di Jakarta yang pernah pipis di sebelah Afgan ini true story kejadiannya tahun 2012 2 bulan sebelum gue nikah ayo nunggu ini ya jadi kejadian 2012 Afgan lagi promo lagunya yang Panah Asmara tau gak lo Panah Asmara tau kan lo waktu itu di warung pasta tempatnya emang gak terlalu gede dia lagi promo gue interview segala macem abis maghrib kita break nah pas break dia sebelum perform ketemulah kita di kamar mandi ya gue buka pintu aduh Afgan lagi lo ngerti gak sih di satu ruangan dengan orang yang lo akrab-akrab lo harus nyapa aduh aduh bahasa bahas ini yaudah lah tiba-tiba gue sampe di sebelahnya karena uranirnya cuma dua ya inilah kenapa cowok tuh jangan pernah pipis sebelahan nih gue pipis di sebelah Afgan gue udah buka reseting lo tau saking bahasa-bahasinya Afgan nanya gue apa gue hebat suaranya gitu gue hebat kencing wah gue ngecek biji gue aja yang kasih buat tau gak dia kencing ngapain lagi ya kan terus gue harus aduh gue harus mikirin pertanyaan lagi ke dia supaya gak bahas ini kencing karena kencingnya lama banget akhirnya gue nanya Gun nanti berapa lagu nyanyinya nah sampe di situasi itu tiba-tiba kamar mandi itu seperti manikin challenge kayak ngefree semua gitu karena tiba-tiba ada konflik antara malaikat dan setan di kepala gue bah Afgan di sebelah lo gak penasaran liat tititnya momen langka terus ada malaikat yang jawab jangan itu Afgan tititnya sama aja kayak lo titit juga dan setan terus ngerayu tititnya Afgan jangan-jangan lucu ada lesung pipitnya dan optik mata itu ya kalau lo melihat ngobrol gini itu akan terlihat 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah ya karena ngobrol gini wah ranceng nih udah gak fokus nih dan cowok itu kalau pipis tipenya ada dua yang yakin kalau air kencingnya udah habis jadi zet langsung zet cabut gitu atau yang kedua yang gak yakin sampe tetes terakhir yang gini-gini tuh ya kan nah Afgan tipe yang kedua jadi ada seter sekian detik Afgan gini-gini dan anjing baksat kulit tititnya Afgan baksat baksat kulit tititnya Afgan gua yakin ibu bapaknya juga belum pernah lihat bentuknya abis sunat gua udah ngeliat beberapa menit gua ngerenung di dalam kamar mandi ya Allah dua bulan lagi hambamu menikah apakah ini jawabannya gua mulai meragukan orientasi seksual gue ada trauma gitu dan sepanjang setelah itu hari-hari gue setiap present lagunya Afgan di radio gua udah mulai kayak tertampar gila susah ngilain trauma sampai akhirnya stand up comedy membantu gua untuk menertawakan trauma itu Alhamdulillah perlahan-lahan sudah mulai hilang tapi sialnya sialnya malam ini lu semua datang kesini bayar lagi ngedengerin gua cerita tentang tititnya Afgan dan mulai malam ini setiap mendengar lagunya Afgan bahkan mendengar namanya Afgan hidup kalian sudah tidak sama lagi terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi